Siapa sih orang yang paling mempengaruhi karir Mas Hanung itu kalau tempat sekarang? Yang mempengaruhi karir saya itu sebetulnya kawan-kawan yang ada di dalam komunitas. Komunitas yang saya bentuk ini, yang kami bentuk cedapur film. Jadi saya kan lahir dari Sanggar sebetulnya. Di Jogja itu kan lahir dari Sanggar. Orang tua saya bukan orang film, bukan orang seniman. Orang tua saya benar-benar murni pedagang, berpira swasta gitu kan. Murni betul-betul yang ngajarin saya berkesenian itu betul-betul Sanggar. Pada saat itu kan Sanggar yang saya ikuti kan Sanggar Anom. Sanggar Anom dididik oleh Mas Gentong, HSA namanya. Seorang seniman yang sangat senior pada saat itu dan cukup berwawasan acting, berwawasan drama yang bagus. Dari situ saya kemudian dikenalkan oleh kehidupan-kehidupan seni itu relate dengan kehidupan realitas kehidupan seperti hal yang kita jalani. Jadi buat kami pada saat itu yang namanya seni itu tuh harus cermin dari realitas sosial yang ada. Itu yang ditanamkan di dalam kepala saya itu seperti itu. Jadi seni yang jauh dari realitas sosial itu tuh dianggap seni salon lah intinya. Ya kan seni yang ngawang-ngawang gitu segala macam itu. Itu tuh erat sekali buat saya. Nah pada saat saya hijrah ke Jakarta terus kemudian saya kuliah di Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta yang saya temui adalah Tegokarya. Tegokarya pada saat itu memiliki teater populer. Situasinya hampir sama seperti halnya sangkar-sangkar yang ada di Jogja. Nah disitu kemudian ketemu pas Alek Komang, ketemu Mbak Ayu Azhahari pada saat itu. Terus ketemu banyak seniman-seniman, aktor-aktor ya kan, penata artistik, penata kamera segala macam. Disitu saya seperti menemukan dunia di luar Jogja yang hampir sama kaitannya. Itu di teater populer. Nah pada saat itu kebetulan Pak Tegok sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua untuk ngajarin. Pertama ini berapa? Sembilan enam. Sembilan enam udah. Sembilan enam. Ya udah menjelang akhir. Udah menjelang akhir sebetulnya. Dan kebetulan film yang saya ikuti pada saat itu saya magang itu ternyata film terakhir beliau. Tanpa saya sadari. Judulnya Perkawinan Sidi Jubaidah pada saat itu. Nah setelah itu Pak Tegok bilang bahwa kamu harus sekolah di IKJ. Padahal saat itu saya nggak mau sekolah. Nah jadi betul-betul tidak ada yang menggaiden saya selain sanggar itu tadi kan sebetulnya. Nah pada saat itu Pak Tegok meminta saya untuk sekolah di IKJ. Jadi sebentar dari FEUI keluar dulu ya baru bergabung dengan para selain itu. Keluar dulu lah iya. Sebenarnya juga nggak ada kata-kata keluar. Nerusin aja. Nerusin aja. Saya tinggal gitu. Ada kesempatan untuk ke Jakarta ketamanya Pak Tegok. Saya memanfaatkan itu. Dan kemudian saya bilang sama orang tua saya, saya kayaknya disini aja deh. Nah tapi ternyata Pak Tegok meminta saya itu malah kamu kuliah aja gitu kan. Jadi kayak nggak diterima gitu di teater populer. Karena memang kondisi teater populer pada saat itu sedang tidak lagi kayak sanggar dulu mendidik. Itu udah nggak gitu. Karena Pak Tegok merasa. Dia mau terima jadi aja. Jadi mendingan kamu sekolah dulu. Nanti kalau udah sekolah. Kalau mau berkarya bersama teater populer. Ya silahkan datang aja ke teater populer. Nah akhirnya kemudian saya masuk ke IKJ pada saat itu. Nah di IKJ ketemu sama teman-teman. Semua dengan komunitas film apa segala macam. Di situ kemudian cekal bakalnya dapur film akhirnya. Jadi saya membentuk komunitas. Dari dulu memang namanya dapur film ya? Dari dulu. Sebetulnya kita kebingungan aja. Maksudnya kasih nama apa ya. Apa segala macam. Kita kepikirannya adalah dapur. Karena kan kita kontrak di rumah yang kecil. Antara ruang tengah sama dapur. Oh itu memang dari tempatnya. Literal dari tempatnya gitu loh. Terus kita berpikir bahwa ya kita memang tukang masak sih. Tukang masak film gitu kan. Tukang masak film. Jadi kita pada saat itu tidak tahu apa itu namanya production service. Kan ada tau namanya PT yang bergerak di bidang production service. Ya kan. Ada istilah vendor apa segala macam. Kan kita gak tahu pada saat itu. Pokoknya intinya ya kita tukang membuat film aja lah. Karena kita tukang membuat film maka kemudian dan sifatnya komunitas. Jadi itu adalah ruang buat saya, kita, kita semua untuk belajar film bareng. Karena di konsep yang di Jogja, konsep yang Pak Teguh kasih itu kan. Sebetulnya di Tata Popular kan belajar bareng. Ada satu kasus ya kan kita pecahkan bareng-bareng. Karena ya kebetulan saya yang sekolah film mungkin ada guidance lah. Ada juklak, penjujuk pelaksanaan. Udah ada teori-teori. Tapi belum tentu juga teori-teori itu bisa memecahkan persoalan. Ya kan. Bahkan mungkin bisa jadi ada kasus yang kita terima sama sekali jauh dari apa yang pernah kita pelajari dalam teori. Jadi itulah dapur film akhirnya kemudian jadi semacam lab. tempat nongkrong, lab, apa segala macam ya. Kalau ditanya soal pengaruh dari siapa, segala macam. Murni benar-benar dari gesekan antar teman di situ gitu loh. Oke. Kalau dari Pak Teguh Karya apa yang paling bisa dipelajari dalam hubungannya dengan karya Mas Hanung? Kalau Pak Teguh itu yang saya pelajari adalah gurumu adalah diri kamu. Pak Teguh selalu menekankan itu. Gurumu itu diri kamu sendiri. Jadi mau kita kasih kamu banyak ilmu apapun segala macam. kita hanya output, hanya kayak semacam resource yang sebetulnya tanpa saya pun kamu bisa mencari resource-resource kayak yang lain. Jadi bukan kemudian, Pak Teguh selalu bilang, bukan kemudian saya ngajarin kamu terus kemudian menjadi besar. Terus saya yang sangat berperan buat kamu. Enggak. Yang berperan buat kamu murni adalah diri kamu sendiri. Gurumu adalah diri kamu sendiri. Itu yang saya terapkan kepada... Lebih ke filosofis ya, bukan ke teknik. Nah akhirnya, akhirnya itu aplikasinya ke dalam teknik. Jadi pada saat itu gurumu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana Pak Teguh mengaplikasikan dirinya sebagai guru dan juga sebagai guru buat dirinya sendiri? Itu betul-betul dilihat bahwa ketika dia memecahkan kasus. Jadi misalnya dapat skenario dengan setting rumah, terus plus di samping rumah ada juga, rumah itu rumah tetangga, rumahnya atau toko utama, terus ada tempat gedung perkawinan, ya kan. Itu kasus kan itu, gimana cara saya lalu syuting, segala macam, itu kan semua masalah. Dia dipecahkan dengan apa? Dipecahkan semuanya hanya ada di dalam sanggar dia. Jadi bagian di sini adalah rumahnya toko utama kita, bagian di sini adalah gedung perkawinannya, bagian di sini adalah di dalam satu komplek itu. Terus kalau jauh-jauh keluar, itu hanya keluar beberapa gang. Jadi gue sampai keluar. Ini berarti yang gamblong itu dari sini? Nah, saya mengambilnya dari situ. Jadi saya melihat bahwa emang membuat film itu seperti ini, Pak, ya. Karena kan pada saat itu pikiran saya yang punya film itu kan, wah, besar. Besar, karena kan, tontonan kita kan tontonan Hollywood kan? Ya, jud nyadin kan Pak Teguh kan? Bukan, cukup, 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 cukup. Dua tanda mata, dua tanda mata, dua tanda mata, gitu kan. Kan kayak besar apa segala macam. Nah, terus saya nanya pada saat itu, terus dua tanda mata, terus, waktu itu saya nggak begitu ini sama dua tanda mata, November 1828. Nah, November 1828, saya nanya, November 1828 itu bikinnya juga kayak gini. Iya persis seperti ini Cuma masalahnya Kalau 1828 Itu tidak di Jakarta Tapi di Jogja Jadi saya Saya menggunakan Satu komplek desa Saya manfaatkan itu jadi studio saya Jadi dia ketemu rumah utamanya Karena rumah utamanya kan berada pada depan itu Iya kan Ternyata berada pada depan Keluatannya itu kayak jauh-jauh Ternyata berada pada depan Nah saya setelah Apa namanya Pak Teguh Cita seperti itu Saya buktikan Saya buktikan saya pulang ke Jogja Ke lokasi Bantul itu Kemudian bukan Ke lokasinya Ke lokasi 1828 itu Ke lokasi 1828 Kemudian saya lihat betul rumahnya berada pada depan Betul apa enggak Ternyata gak betul berada pada depan Jadi settingnya masih ada ya Settingnya masih ada Pada saat itu ya Tahun 2000 saya kembali ke sana lagi Saya melakukan apa Tila 1828 Saya lihat oh ini setting rumahnya ini Ternyata emang satu lokasi itu Kalau tuh ada lokasi yang keluar Itu di parang tritis Jadi itu kan jaraknya antara parang tritis Dekat lokasi itu Itu tuh gak sampai 2 jam Enggak Bahkan cuma 20 menit Nah memang lokasinya dekat Dekat dengan parang tritis Jadi konsep Apa ya Gurumu adalah diri kamu Itu betul-betul Diaplikasikan melalui Itu tadi Bagaimana caranya Dia memecahkan kasus Kan ketika kita mendapatkan skenario Dengan budget yang cuma segini Ya kan itu kan masalah besar Budget selalu budget itu Tidak pernah berbanding lurus Budget itu selalu Ide itu selalu lebih tinggi Daripada budgetnya Karena ideal ya Selama seperti Gatot Kaca pun juga seperti itu Nah Di Gatot Kaca ini Saya mengaplikasikan semuanya itu Gatot Kaca Bumi Manusia Apa segala macam Termasuk juga Sultan Agung Ya kan Itu semua Saya aplikasikan ilmu-ilmunya Dari Pak Teguh itu Semua saya aplikasikan disitu Jadi saya menaruh satu Mencari satu lokasi Yang bisa kita jadikan Untuk berbagai macam set disitu Ya kan Untuk kita jadikan Satu film disitu Dimulai dari Sultan Agung Kemudian Habis Soltan Agung Bumi Manusia Habibi Manusia Habibi Ainun Tiga Baru kemudian terakhir ini Gatot Kaca masuk disitu Habibi disitu juga ya Habibi Ainun Tiga Habibi Ainun Tiga Ya Ya Gitu Nah Kalau yang dari tadi Sanggar yang di Jogja Apa Yang Apa Mempengaruhi tadi Kalau sanggar yang di Jogja itu Sebetulnya Bahwa Ya Kalau sanggar yang di Jogja itu Berarti Saya dikenalkan bahwa Manusia itu Setiap kali kita menjalani proses Itu tuh seperti gelas Ya gelas Gelas inilah Botol lah Jangan ada merah Sorry ya Pak Pak ini ya Ya ini Pak Pak saya Botol ini Jadi Manusia itu seperti botol Ya kan Jadi kalau kita itu diisi Ilmu Di install gitu kan Di install program Itu kan Teh misalnya gitu kan Kalau kita mau Mengisi ini menjadi sirup Maka katanya kan harus dibuang dulu Harus dikosongkan dulu Jadi ketika saya membuat film Sultan Agung Kan itu saya install tuh Kepala saya Tuhu saya Tentang Mataram Wapak segala macam Nah setelah itu Saya Mau bikin film Gatot Kocok misalnya Ya ini harus saya buang dulu Jadi tidak ada yang namanya Apa namanya Yang namanya Orang Hebat itu buat saya gak ada Ya kan Yang ada adalah orang biasa Gitu loh Semakin biasa orang itu Itu semakin hebat dia Kenapa Karena harus belajar lagi Karena dia harus mengosongkan terus Mengosongkan tubuh itu Susah banget Kadang-kadang Egonya gak mau Gitu kan Kadang-kadang Ada perasaan bahwa Wah gue udah di atas ini Gitu kan Itunya yang Yang selalu membuat Botol tadi itu Yang tadinya kosong Jadi kalau udah formulanya Gini saya maunya begini Gitu ya Mau nya begini Begini Kalau mau teh yaudah teh ini Kemarin yang Makanya itu kan Kemarin laris kok Kemarin laris Kemarin saya bikin teh laris kok Kenapa saya harus bikin kopi Kenapa saya harus bikin itu Nah kan Saya kadang-kadang Terjebak pada Environment yang selalu Membutuhkan teh terus Oke Iya kan Apa environment ini Pasar maksudnya Ya pasar Pasar itu tuh Selalu dimanifestasikan Dengan producer Investor Yang selalu pengen Mencari aman Gitu kan Yang namanya juga investor Selalu pengen Mencari aman Jadi Menghadapi segala sesuatu Hal yang sifatnya baru Gitu kan Mereka selalu khawatir Nah ini Pak Teguh Melakukan itu Sebetulnya Cuma Ketika saya mau Mengorek yang itu Ya kan Pak Teguh sudah 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 Tiada pada saat itu Sudah meninggal Ya kan Padahal saya kepengen banget Mengorek Bagaimana sih Cara kamu meyakinkan Produser Atau meyakinkan Investor Untuk membuat Dua tanda mata Untuk membuat Apa namanya November 1828 Yang film-film Sangat festival itu Iya film-film yang Sangat festival Dan saya juga Pengen tahu banget Pada saat itu Berapa sih nominalnya Untuk memproduksi Dan berapa nominal Penontonnya yang didapat Pada saat itu 1828 Atau sekalian 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 Tahunya kan Kita Tahunya kan Wow Box office lah Tapi yang jelas Yang pada saat itu Yang saya tahu Pialanya Piala citranya Luar Banyak sekali Iya kan Untuk yang November 1828 Itu semua Piala citra Dapat semua Dari mulai citradara Artistik Pemain Apa sekalian macam Ketota kamera Semua dapat semua Itu aja yang saya Yang saya tahu Tapi soal Bisnisnya saya Gak begitu tahu Makanya Saya pengen tahu Banang itu Beliau sudah sakit Pada saat itu Dan beliau sakit kan Pada saat Pasca 98 Jadi ketika Terjadi Rame-rame Rame-rame Dan Menggerus Teman-teman Dari minoritas Apa namanya Tionghoa gitu kan Itu membuat Beliau langsung Drop Dari situ Sakitnya beliau Dan merasa terasing Segala macam itu Mas ini Kalau Mas Handung Saya gak tahu Apakah ini sama Dengan Teguh Karya Atau yang lain Tapi kalau Mas Handung itu kan Jiri khasnya itu Air mata Betul gak sih? Tangisan ya Jadi orang Betul-betul melihat Filmnya Mas Handung itu ya Pulang dari gedung bioskop itu ya Berdeleweran mata gitu kan Termasuk kartini Apalagi Itu memang Mas Handung itu Tarik karena formula Atau memang Spesialis Mas Handung itu disitu Enggak Saya sebenarnya menyukai drama Udah itu aja Saya menyukai drama Dan drama itu tuh Sebetulnya Tidak harus meneluh air mata Tapi drama itu Yang jelas Sesuatu kehidupan Yang bisa dijadikan Tempat untuk Orang itu Bercermin Sebetulnya kan itu Karena seni Tidak bisa Bisahkan dari itu Jadi pada saat Saya membuat Selama Ayat Tak Cinta Ya kan Selama pertama Membuat Selama Ayat Tak Cinta Ketika saya baca Saya merasa bahwa Ini gak relate Ini gak relate Gak relate dengan kehidupan Yang sekarang Saya merasa itu Terlalu ngawang-ngawang Apa settingnya atau Ceritanya Ceritanya Kalau settingnya itu Bisa dimana saja Tapi ceritanya itu Gak relate Seorang laki-laki Miskin Hanya karena dia beriman Maksudnya direbutin Tiga orang cantik-cantik Ya kan Ada yang dari Jerman Ada yang dari Apa namanya Mesir Ada yang dari Jombang Apa segala macam Cantik-cantik semuanya Terus dia tinggal Kayak milih gitu Waduh Kok begini banget sih Nah akhirnya kemudian Saya ingat Pesan dari Tadi itu Apa namanya Dari guru saya Ya kan Mas Gentong Apa segala macam Harus relate dengan Situasi sosial Yang ada di sekitarnya Maka kemudian Yang kita Cari Yang saya cari Di dalam Apa namanya Di dalam Lembar-lembar halaman itu Halaman novel itu Ada sesuatu yang relate Pertama adalah Ta'aruf Ya kan Oh ta'aruf itu Ternyata ada Tuh di dalam Islam Pacaran Nah itu yang saya Adu-adu itu Ya kan Terus kemudian Bahwa mereka Anak-anak Dari Indonesia Bisa Sekolah Di Mesir Dan hidup tinggal Di Mesir Itu seperti apa Itu yang saya cari Jadi saya datang Di risetnya Iya Itu yang saya cari Nah hal-hal Yang sifatnya Yang seperti itu Yang relate Dengan kehidupan itu Yang kemudian Kami Membuat Skenarionya Jadi bukan Novelnya yang saya Apa namanya Yang saya copy paste Kedalam skenario Tetapi hal yang relate Itu yang saya taruh Kedalam skenario Itu yang saya aduk-aduk Disitu bersama Salaman Ariso Dan Gina Gina Esnur Ya kan Pada saat itu Kebetulan Gina kan Perempuan kan Jadi dia mewakili Perasaan perempuan Perspektif perempuan Buat saya itu penting sekali Gitu kan Disitu Nah Itu yang akhirnya Kemudian Drama itu tadi Drama kehidupan Dalam ayat-ayat cinta Itu bisa Relate Di dalam Masyarakat Dan Persoalan air mata Dan segala macam Itu Itu udah bukan tanggung jawab Saya Mereka mengeluarkan air mata Tidak Tapi yang penting adalah Ada sebab Akibat Tadi itu Ada sebab Akibat Yang Sangat Apa ya Sangat masuk akal Rationable Itu yang membuat Manusia Penonton Tersentuh Ikut Ikut Hanyut di dalamnya Tapi kalau Tidak relate Mau itu Pemainnya nangis Sampai Deliver-deliver Tetap penonton malah ketawa Apaan sih ini Seperti itu Nah ini kan sebetulnya Kayak Ada semacam Formulanya Mas Hanung kan Jadi Apapun filmnya itu Ada satu Scene Atau satu bagian Yang memang betul-betul Eksploitasi Perasaan penonton Ya tadi Bahkan Kartini Apalagi Bumi Manusia Orang yang pasti Keluar dengan Sebetulnya Itu tergantung Dari cerita yang Itu konsumensi logis Dari cerita Misalnya Seperti Bumi Manusia Kenapa Bumi Manusia Yang kita filmkan Kenapa tidak Yang lain Mangir Mangir Kadang-kadang Pak Pram yang lain Kenapa enggak cerita Dari Blora Atau apa Kenapa Bumi Manusia Ya memang Bumi Manusia Selain itu Peminatnya banyak Iya kan Maka kemudian Di dalam memang ada drama Drama kehidupan Yang memang Bagaimana terpisahkan Orang yang terpisahkan Hanya karena berbeda Kasta itu loh Berbeda satu Bumi dan satu Bukan Bumi Itu tuh Itu aja tuh Sebetulnya Yang membuat Ini kayaknya menarik Dan ini Terjadi di dalam Masyarakat kita Artinya masyarakat kita itu Udah drama duluan Indonesia itu kan Asia itu kan Iya Indonesia itu kan Betul Banyak sekali Tuh Sebenarnya Kata kita melihat Di kasus-kasus Yang ada di Sosial media Yang baru-baru ini Yang lagi saya Baca lagi Misalnya kasus Jakarta International School Yang pada saat itu terjadi Iya kan Itu kan Ternyata itu kan Ada drama Di balik itu semuanya Enggak Certa mata Sesederhana Bahwa Oh ternyata Yang melakukan Kekerasan seksual Adalah A Terhadap B Terus kemudian A ini jahat Ternyata enggak Sesimpel itu Ternyata A ini Ternyata Tidak melakukan itu Tetapi Oleh environment Oleh masyarakat Sudah di Sudah di judge Seperti itu Nah itu kan drama mas Sehingga kalau kita Mau bercerita Soal itu aja Satu episode Tentang cerita itu aja Itu sudah menyentuh Gitu loh Jadi memang Soal air mata Dan tidak air mata Itu tuh sebetulnya Konsekuensi dari pilihan Kita mau membuat film apa Gitu loh Kalau saya membuat film Gatot Gaja Tentunya air mata ya Minim sekali kan Dibandingkan dengan Bakok-bakok Tembakan apa sekalian Meskipun ada drama Tapi minim lah ya Meskipun ada drama Sifatnya air mata Maksud saya Drama sifatnya air mata Itu sifatnya minim Yang ada adalah drama Bagaimana Orang yang pengen Permusuhan Orang yang pengen Menguasai satu sama lain Orang yang tidak berdaya Pengen berdaya Orang yang berdaya Semakin berdaya Semakin ingin Ingin-ingin Menguasai Kan gitu-gitulah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati